Intro Harapannya apa nih di penutup akhir tahun ini? Atau mungkin kayak gue harus tembus award 2025 awal Berapa-berapa ada gak sih ambisius-ambisius itu? Aku gak usah ambisius itu sih Tapi yang jelas Tuhan pasti tau sih ngalahkan masing-masing Wahahahaha Open war ya Open war Ini kayak gini biasanya bebannya di orang yang akan kita undang Langsung aja siap Untuk yang sudah bikin lagunya dan yang tertantang juga untuk akarnya dia sebelumnya Kita sakitkan langsung saja ini dia Ade Gomina Ade Gomina silahkan Ini harusnya dasarnya siapa yang tentas yang bisa kuandalkan Bukan lagi wang cincin Emang tadi ekspektasinya mau gimana sih? Coba ekspektasi pak Ade dulu seperti apa sih? Ekspektasi pak Ade deh sama hari ini gimana sih? Happy sih maksudnya dengan Apa ya akhirnya barely release single Masya Allah Terus banyak yang dateng Ini teman-teman MD Wah ini luar biasa loh ini Kuncian-kuncian musik indonesia ini Ada masa uzak semuanya Terus ada Teman-teman barely juga banyak sekali Betul Jadi happy lah Dan tempatnya juga bagus Betul Tempatnya nyaman sekali Jadi kayak intimate gitu ya Senang banget Terusnya nah Mas Ade kalo tadi yang disampaikan sama Barry Mungkin mas Ade juga udah dengar Sibuk Mas Ade tuh Gila bikin ini jadi lama Anak-anak Ben namanya juga Dilihat dari outfitnya sama Ben sekali ya Benar-benar Gila-gila Brave pop banget Mbak Cingan ini ya Luar biasa Jeans on jeans ya Denim on denim Gimana deh mas Ade kalo boleh cerita Akhirnya Ketemu Ketemu Proses kolaborasi Sibuk-sibuk-sibuk Bisa ketemu lagi akhirnya Ya pokoknya dari awal kita ngobrol Terus ketemu Terus Berli curhat Ya kira Waktu dari itu aku bikinin lagi ke Berli juga Dia suka banget Jadinya juga Kita kan happy ya kalo Misalnya curhatan orang Terus Ternyata dia juga Sangat berlilih Sangat Mau bawain Dari situ Awalnya bener-bener iseng sih ya Maksudnya Dia udah bikin aja yuk gini-gini Tapi kok Akhirnya Beberapa orang juga mulai nanya tuh Ada produsen Berli ya gitu-gitu Kayaknya yang bikinin lagu aja Ya udah sekali Iya Seperti Air dan minyak Kalian tau air dan minyak? Kalo kita Satuin air dan minyak Kita aduk sekuat tenaga Makin kita aduk sekuat tenaga Makin air itu keruh Tapi Pada saat kita biarkan Air dan minyak itu Tenang Kita taruh satu sumbu Dan satu percik api Dia akan menerangi Menerangi kegelapan Terkadang Sesuatu yang tidak bisa Kita Satukan Tapi tetap bisa Bersama Tuhan pastikan Tuhan pastikan Terus aku kan juga Tuhan tulis Jadi aku mikir kayak seru kali ya Oh iya Dia tulis Iya Bisa tulis bareng Aku lagi Awalnya disini Gitu Berliana nih Untuk menjadi Ya kalo Kenapa bisa menciptakan lagu Karena ini lagu Cerita dia Jadi emang 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 spesifik Dibuat tentang cerita dia Dan juga kalo Kenapa Berli ya Itu tadi aku bilang Memang Berli mungkin Dan mungkin Kita kenal sebagai penyanyi yang profesional Tidak banyak Cuman memang Disini semangat dia bagus Dan dia mau belajar Pastilah banyak Banyak PR Untuk menjadi penyanyi Profesional Tapi semua itu Kalo memang ada niat Bisa sih Jadi Kita mulai dari sekarang Dan apa ya Ya semua itu proses Jadi pastilah Kalo masih ada yang kurang Segala macem Tapi Pasti kita perbaiki Dari hari ke hari ya Proses pembentukannya Seperti apa sih Berliana sendiri Untuk menjadi Dia banyak les kokal Terus Dia tuh Biasanya tomboy banget Aku bilang Dek jangan terlalu Tomboy Aku bilang Biar tetep Ya karena Gimana pun fans Dia banyak sekali cowok kan Lebih kesitu sih sebenernya Jadi memang Tapi dia orang yang asing Diajak sharing Untuk suaranya sendiri Memang sudah terbentuk Sejak awal ya Masih Proses Ini udah Sangat jauh Lebih baik dari Aku ketemu dia pertama Yang power aku tuh Awal-awal emang powernya tuh Enggak ada banget Iya Gitu lah Gitu lah Aku mau proses Bronya sendiri Ini kita lalu nyari-nya Berarti kan Belumnya Iya pasti Nah itu mungkin seperti apa Dan ada yang powernya Setiap sih Nah Tuh Sebelumnya aku mau Terimakasih banget sama Mas Adil Yang seindah ini Bener-bener Lagunya apa itu Aku nyanyi tuh Kayak ngobrol gitu Karena Ya aku yakin Tuhan pasti tau aja Mencerita-cerita aku Dan aku berharam Ending dari Cerita aku sama seperti yang Tuhan pasti tau Tuhan pasti tau Tuhan pasti tau Aku nyanyi Tanya dari Mas Ade Terharu Terdek-dekan juga Kenapa? Ya karena Silet banget Mas Ya itu yang aku maksud Gitu Yang gak bisa bersangkut Gak bisa Gak bisa Karena agama Gak bisa bareng Tapi Kita tuh berusaha Gitu 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 Kenapa lama sih Mas Ade Pembentukan musiknya sendiri Untuk Jadi prosesnya mungkin setahun yang lalu sebenernya Gak sampai setahun Cuman ya memang Ya kayak tadi Habis udah jadi masternya pun Beli Latihan vokalnya juga Sering Jadi memang panjang Untuk menuju ke hari ini sebenernya Jadi ya Ya apapun yang terjadi di hari ini Menurutku ya Apa ya Ya pokoknya disyukuri Karena ternyata juga yang datang rame banget Alhamdulillah, aku tadi liat Berli dari jauh aja kayak terharu gitu Aku tau dia pasti deg-degan sekali Dan mungkin dia gak biasa nyanyi di depan orang Atau apalagi MD Radio, media Pastikan orang yang biasa melihat penyanyi yang sangat profisional Tapi ya aku bilang sama Berli Semuanya proses gak ada Aku juga bener-bener dari awal Jadi semua itu bisa kalau lu ada keinginan Ada ikut campur tangan juga Berli untuk musiknya mas? Iya semuanya sih Kalau untuk promo apakah akan diikutan dengan Go Pindah? Diikutan apa? Dengan sponsor Go Pindah Harusnya hari Minggu besok Go Pindah Manggung Aku ngajak Berli Tapi tiba-tiba dia ada acara Jadi ya pastilah kita pasti Apalagi zaman ini kan Terus promonya kolaborasi Jadi next pasti dia Nanti aku ajak Manggung Go Pindah Kalau enggak pas band Li Manggung aku lagi free ya Aku pasti akan ngiringin dia Apa aja sih kita yang penting Orang nanti lebih tahu lagu ini Karena percayalah lagu ini lagu yang dibikin dari hati Dan banyak sekali orang yang relate dengan cerita lagu ini Dan apa ya Ya apa ya Bismillah semua orang yang mendengarkan Gak Beli diminta fokus untuk promo single terbarunya Atau syuting-syuting gimana? Gimana? Syuting-syuting gimana? Diminta untuk fokus promo ini Aku Pilihan aku nih Aku udah Udah Bertekat bersama tadi Aku udah Bertekat bersama tadi Jadi kalau memang ada syuting Atau ada panggung Pasti aku apa? Suduhin panggung Kalau syuting bisa digesek Pasti aku akan Iya Menurutnya maksudnya prioritas teknis Iya Pasti Pasti prioritas Targetnya apa Target mengalahkan masing-masing Targetnya bro Gak apa-apa itu yang gue suka dari dia Dia mau punya target Dia mau belajar Ya sebenernya Pertanyaan target apa itu Baguslah aku pun punya target Buat dia pastikan Jadi Sebenernya Kayak step by step gitu pastinya Jadi dari Dia tadi ya cover Lagu Terus sekarang punya lagu Sekarang dia ditonton orang segini Dek-dekannya tadi dia bilang Udah nangis Mudah-mudahan dia Setelah ini ditonton orang Lebih banyak lagi Iya step by step lah Yang pasti Ini semua buat kebaikan Kalau lo mempersiapkan dia targetnya Album atau EP sih pengennya Tapi sebenernya target itu Aku membayangkan dia memang Ya suatu hari Memang akan menjadi penyanyi Yang bener-bener dia Punya nafkah dari nyanyi Itu sih sebenernya Tapi tadi aku nangis Bukan gara-gara dek-pekan Kak Karena cerita Karena ceritanya Kata lagunya Terus Tuhan masih tahu Itu yang kayak Iya Oke Terima kasih Ya Ya